Oke Sobat Kicau Mania video kali ini tentang edukasi Lagi-lagi edukasi perbedaan trotol jantan, trotol betina Nah kita akan menanggapi komentar di video youtube kami Komentarnya ini Bang apakah bulu yang di tengah sudah muncul oren itu menandakan jantan? Apakah jantan selalu seperti itu? Nah di video ini akan kita jawab dan akan kita berikan contoh Di sini ada 25 ekor anakan murai batu, trotolan Pesanan-pesanan pelanggan kita Ada yang di Kalimantan, kemudian di Banten, Jakarta, Jambi, Pulau Sumatera juga ada Kemudian ada pelanggan kita yang borong juga dari Kalimantan Kemudian Banten, Banten ada dua orang ya Nah semua stoknya ada di rumah ini Pertanggal hari ini ya Tanggal 14 Desember tahun 2023 Nah ini videonya Kemarin kita kebersihan Sekarang kita mau kebersihan lagi, kebersihan karpet ya Jadi di antara semua trotolan ini ya Ada yang videonya bisa kita buatkan contoh Untuk edukasi di video ini Di video kali ini akan kita berikan contohnya Bahwa kalau untuk bulu oranye yang sudah muncul di garis tengah ya Belah, ada belahan dadah tengah itu Ada yang warna oranye Terkadang jantan ya seperti itu ada Tapi ada juga betina yang seperti itu Sudah muncul juga Warna kuning atau oranye Jadi kalian kalau berpatokan di channel lain Boleh-boleh saja Kita nggak melarang ya Tetapi kalian harus memberikan Kepastian Mana channel yang harus kalian yakini Tingkat keberhasilannya Jadi kalian survei sendiri nilai sendiri Antara channel A dan channel B Atau channel kami Mana tingkat keberhasilannya paling tinggi Menurut kalian Soalnya di video playlist kami itu sudah lengkap Ada 500 video di channel 1 Di channel 2 Video playlist Di playlist kuncinya Oke langsung saja tanpa bahasa bahasi Kita akan tunjukkan bagaimana penampilan Trotol jantan Trotol betina Usia belum 30 hari Belum 1 bulan Sudah muncul garis warna oranye di tengah Jadi menampilkan garis oranye di bawah tengah Kalian mengira itu jantan Kadang-kadang jantan itu di sebelah kiri Di sebelah kanan Itu muncul warna oranye Itu sudah kita bahas kemarin itu Om bro Nah kali ini akan kita tunjukkan Di sebelah kiri ada Di sebelah kanan ada Di tengah ada Atau yang dari tengah Kita akan tunjukkan contohnya Oke langsung saja Simak video ini Nah di belakang kita ini adalah Stok trotol jantan gen B3 Semuanya kan kita cek Apakah benar Garis di tengah itu Sudah warna oranye Sudah menunjukkan itu Pix jantan Atau arahnya ke jantan Itu pertanyaan kalian Jadi menurut kami Hal-hal seperti ini Tidak usah kita teliti Yang jelas jantan itu Metaling punggung Bagian sayap Dekat bulu totol Yang bulat-bulat itu Sampai ke bagian lehernya nanti Di usia 3 bulan Itu muncul metalik Semua hitam kebiruan Oke kita akan cek ya Ini stok 6 ekor Kemudian di kerodong biru Ya gen hutan Kita cek juga Kita cek semuanya Sobat kecamannya Tapi mana yang paling menonjol Akan kita tunjukkan Oke disini ada Terotolan 6 ekor Gen B3 Ya Kelihatan dari jauh itu Sudah muncul sebenarnya Ada garis di tengah itu Menandakan jantan om Katanya Seperti itu mereka yakin Ada juga yang garis di tengah Sudah muncul oren Itu malah justru betina ada Jadi tidak ada patokan sama sekali Tidak bisa kita yakini Ya Kecuali itu biru metalik Yang muncul di bagian punggung Sayap Sampai bagian leher Itu baru kita yakini Sudah fix Oke kita tangkap yang besar ini Yang besar ini Memang trotol jantan Punya Bapak Eric di guningan ya Kita akan tangkap Kita akan tunjukkan Kita lihat Ya Mana garis orannya di tengahnya Apakah benar Muncul Menandakan jantan Ya Oke Ya Ini punya Bapak Eric Maaf ya Bapak Eric Kita kasih contoh sama kawan-kawan nih Ya Gen B3 ya Garis tengah yang dimaksud itu Seperti ini Usianya belum sampai 30 hari Belum 1 bulan Ekor masih segini Nah ini usianya memang Belum 1 bulan Anggaplah sekitar 26-27 hari Ya Atau boleh juga kalian anggap Ini 30 hari Masuk ya Memang ada garis Warna kuning Di bagian Belah tengah Perutnya Dadanya Ya Tapi itu bukan jadi patokan Biasanya umur segini Sudah muncul Nah seperti di leher ini Sudah kelihatan Hitamnya beda Bukan abu-abu Walaupun kunggungnya belum muncul Metalik Dan akan muncul metalik Nanti disini Apalagi bulu kapas ya Itu nanti juga Seiring waktu Nih Kita fokus di bagian perutnya Apakah benar om Katanya Seperti itu ya Kalau jantan Garis di tengahnya itu Ada warna oranye Ya Nih Ya Ini boleh kita katakan benar Karena ini kebetulan Bukan selalu seperti ini Sobat Kicomani Kita menilai jantan Ini secara kebetulan Ya Ada garis warna oranye Ya Selain itu Kalau kami utamanya itu Memang lihat dari bentuk kepala Mata Ya Ini kepala peta Dari depan Mata blow Ya Walaupun belum muncul metalik Kemudian dari suaranya Kalau jantan itu suaranya Seperti serak Ya Kalau dia memanggil Minta makan Nah ini Kita nyatakan benar Ada garis warna oranye Tetapi Jangan puas sampai disitu Akan kita tunjukkan Betina Ya Satu tetasan dengan Yang ini Ya Betina gen B3 Kita cari dulu Nah ini dia Nah justru ada Dua ekor Ya Dua ekor lagi Yang muncul Garis tengah Ini muncul Garis tengah juga ini Ini betina Karena bagian dasarnya Disini masih putih semua Walaupun kepala petak Ya Karena kelihatan Kalau untuk betina itu Ya Dari segi warna Rata-rata Warna bulu perutnya Seperti ini Kalau dia satu tetasan Dengan kakaknya Seperti ini Ya Perut kakaknya itu Sudah mulai Warna oranye Ya Sudah mulai banyak Di bagian sini Ya Bagian tengah Sedangkan betina ini Ini betina Sebab kicomanya Suaranya Kecil melengking Dia memang Ada bulu di tengahnya Juga Warna oranye Atau kuning Tapi kalian boleh lihat Kuningnya itu Kuning gading Ya Tuh Kuning gading Beda dengan kakaknya Kuningnya itu Merah batah Ya Kalau soal ekor Ya Hampir sama saja Sobat kicomanya Ya Dan ini betina super Hidungnya bolong Tembus Lobang hidungnya besar Paru tebal Ini betina Gen B3 Kalau kalian cermati Lebih dekat Ya Dia lebih Bewarna Kelau Sudah kelihatan Di bagian leher Sudah kelihatan Di bagian punggung Sedangkan jantan Ya Kelihatannya itu Dari usia seperti ini Sudah mulai muncul Warna hitam Yang solid Lama-lama Dia akan metalik Maupun di bagian punggungnya Ini Kelihatan Warna hitam Yang solid Sedangkan betina Kalian bisa lihat ya Warnanya Sedikit Abu-abu Ya Di bagian sini Walaupun ada juga jantan Yang warnanya Abu-abu seperti ini Tapi tetap Dia akan muncul metalik Nanti disini Ya Di punggung Kemudian dekat bulut Totol yang kecil-kecil Bulat kuning ini Sampai ke bagian leher Ya Itu bakal muncul Ada juga jantan Seperti itu Kalau dari indukan Yang benar-benar Kelau Nah indukan Gen B3 Ini warnanya Hitam Kelau Ya Nah kalau neneknya Ya Neneknya ini Asli hitam kumbang Benar-benar hitam Metalik juga Cuman metaliknya samar Tidak seperti metalik jantan Yang warnanya Mengkilap Itu bahasa kita Nah jadi ini contoh ya Garis di tengah Kuning Kita jawab langsung Di video ini Ya Garis di tengah kuning Ya kalian harus Perhatikan Harus ada pembanding Kalau dia satu sarang Kuningnya seperti ini Baru jantan Tapi kalau hanya satu Seperti ini Menjadi patokan kalian Sama aja Kalian itu Ya Mencoba Mengadu keberuntungan Misalnya kalian beli Sama orang seperti ini Kira-kira ini jantan Atau betina katanya Kalian jawab Nah kayaknya jantan Karena ada garis tengah kuning Salah Karena sudah pasti Jantan itu Kalau usianya Seperti ini Ya Usia sekitar 25 hari ke atas Sampai 30 hari ya Penampilan jantan itu Seperti ini Ya Bukan hanya Sekedar garis kuning Ya Kelihatan disininya Hitam Kepala petak mata Beluh Sangar Dan hitamnya Solid di bagian Punggung Nah ini Harus pelan-pelan Kita megang hati-hati Nih Udah bisa terbang Udah bisa terbang jauh Ya Ini demi kalian ini Ya Kita buat edukasi Nah yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Nanti kalian bisa cek Di video playlist kami Banyak sekali Ada 500 video Tentang perbedaan Jantan dan betina Ya Ini bulu kuningnya ya Beda ya Intinya beda Ya Walaupun ini mendekati Ya Warnanya itu Seperti warna Merah bata Ya Karena harus berhati-hati Ya Untuk di bagian sini Ya Di bagian bawahnya lagi Di bawah bagian dadanya Sudah kelihatan Warna lebih banyak putih Ya Banyak putih Ini betina Dan suaranya Memang melengking Sedangkan jantan Ya Dia garis di tengah Dia garis di tengah itu Ya Memang ada warna kuning Tapi warnanya lebih solid Untuk kiri dan kanan Kadang-kadang jantan ada muncul Ada di video kami yang kemarin itu Dia lebih banyak muncul Di bagian kiri Bagian kanan Ya Di sini Di bagian kiri Kemudian di bagian kanan Tengahnya itu menyusul Muncul Nah betina juga ada Seperti itu Di bagian kiri Di bagian kanan Tengahnya juga muncul Tapi warnanya itu Berbeda Ya Dan itu bukan menjadi Patokan utama Ya Asal kalian tahu aja Oke Ini dua ekor ini Ya Satu sarang Dan kalian harus berhati-hati Kami tegaskan di sini Tidak ada patokan Sekali lagi Untuk di bagian Tengah Di bagian tengah perut Ya Perbatasan antara Leher Dan dada Kalau tengahnya Warnanya kuning Seperti ini Kuning gading Peluangnya Untuk ke jantan Itu tipis Ya Memang jantan Ada juga yang seperti ini Tapi yang paling benar Itu adalah Metalik di sini Sobat Cuman ya Kemudian di bagian Dekat sayap Di sini Sampailah bagian leher Oke Kita masukkan ini Kedalam Ya Asian Kita fokus Ke jantan Ya Jadi jantan itu Memang Kebanyakan Ada muncul Lebih awal Ya Di bagian Tengah Warna Orangnya Ya Tapi kita Tidak membenarkan 100% Karena ini Kebetulan Ada juga Jantan kami itu Yang muncul Lebih banyak Di bagian Sebelah kanan Seperti ini Kemudian di bagian Di bagian kiri Baru Tengahnya Sedikit Ya Nah Tapi yang paling penting Jantan itu Ya Kalau dia memang Jantan terah yang bagus Ya Dia bisa terlihat Dari bentuk kepala Bentuk mata Sobat Cuman ya Ada perbedaannya Mata jantan itu Lebih melotot Jadi tatapannya itu Lebih ngeri Kepalanya peta Seperti ini Ini sudah jelas Menandakan jantan Tinggal kita menunggu Di bagian punggung Dekat dulu Totol Sampai ke bagian lehernya Ini nanti Ya Nah Itu kalau Ciri-ciri Jantan yang Sebenarnya Arahnya Menurut kita Arah ke Fik jantan Nah Kalau sudah muncul Biru metalik Di bagian punggung Kemudian Dekat sayap Sampai ke bagian leher Barulah itu Disebut jantan Fik 100% Nah Jadi itu Jawabannya Mudah-mudahan Teman-teman kita Menonton Dan memahami Jawaban kalian itu Terjawab sudah Jadi ini bukan patokan Kadang-kadang ada muncul Lebih awal Di bagian Tengahnya ini Warna orangi Tetapi kalau Cara kami Tetap kita berpatokan Di dekat Bulu totol Di dekat punggung Sekali lagi kami Sampaikan Di sanalah Biru metalik Menandakan jantan Dan setelah umur 2 bulan Setengah 3 bulan Nanti di bagian Dekat lehernya ini Itu akan muncul Warna Hitam Solid Kemudian Akan menjadi Metallic Nah itulah Video kita kali ini Sobat Kicamannya Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kalian semua Sampai jumpa Di video Yang selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax